Bawa kita ke Pulau Dewata, Bali nih Pemirsa. Yeay, jangan jalan ke Bali. Aku kangen banget sama Bali. Si Roland masih ada di sana. Gak pulang-pulang ya Roland. Ngapain dia dimananya? Dia lagi berusukan ke gianyar Ubud nih Pemirsa. Dia itu lagi cari inspirasi baru dan hasilnya dia menemukan kerajinan tangan hiasan dinding yang berbahan baku ini dari logam. Logam di Ubud. Biasanya kan kalau Ubud itu terkenal dengan lukisannya, dengan ukiran kayunya yang paling utama ya. Sekarang logam ya. Memang saya selalu, apa namanya, sangat seneng banget dengan kreativitas orang Bali dan mereka selalu berinovasi tanpa batas. Kita simakin Ubudannya sekarang. Inilah kira-kira bentuknya ya. Hasil buatan tangan belinya. Saya cuma nge-recokin. Halo, selamat pagi. Pulau Bali seakan tak pernah mati dengan karya senimannya. Seakan tak kehilangan akal, para seniman-seniman Bali terus mengembangkan ide dan kreativitasnya. Pasar seni Ubud Gianyar Bali selama ini memang terkenal dengan kerajinan pahat dan ukiran kayunya. Namun siapa sangka, kini muncul kerajinan tangan lain berbahan dasar logam yang sudah mendunia. Hmm, jadi penasaran nih. Yuk Pemirsa, kita cari sang kreatornya. Nah, ini nih orang yang saya cari nih. Pak Kadek Werner. Bener ya? Betul. Nah, ini salah satu yang bikin hiasan dinding berbahan logam. Ini kan kalau kita bilang, ini inspiratif banget di sini ya. Di Ubud ya. Ini gimana sih kok bisa besi jadi hiasan dinding? Pertama, karena seneng aja sih Pak. Hobi? Hobi, hobi banget. Karena hobi. Terus, kita coba suangkan melalui ide-ide yang kreatif. Betul. Terus, yaudah kayak gini. Jadi kayak gini. Ini desain sendiri berarti? Betul. Ide-idenya sendiri. Hebat. Ide yang diusung Kadek Werner ini memang terbilang unik. Maka jangan heran, di tengah gempuran modernisasi barang-barang pabrikan, workshop rumahan eksklusif desain ini tetap eksis bahkan mendunia. Maklum, menurut sang pemilik, mayoritas pembelik rajinan hiasan dinding logam ini berasal dari luar negeri. Seperti Belanda, Australia, dan Perancis. Wih, keren-keren. Yuk ah, kita mulai belajar cara membuatnya. Siapa tahu bisa jadi bekal saya berwira swasta. Pertama, tentukan dulu motif atau ide bentuk hiasan yang akan dibuat. Untuk pemula, saya akan belajar cara membuat hiasan dinding flying bird atau burung yang sedang terbang. Bahan baku yang digunakan cukup mudah dijumpai di pasaran. Lepengan pelat besi ini kita beri motif dan gambar terlebih dahulu. Setelah gambar presisi dengan mal, tahap selanjutnya adalah menggunting bahan baku yang tergambar menggunakan gunting khusus ini. Sekali lagi, pekerjaan ini tak hanya membutuhkan tenaga saja lho. Skill dan ketelitian pun sangat dituntut. Maklum, semua serba detail pemirsa. Wah, saya jadi deg-degan nih. Takut-takut salah. Ini gemes, ini beneran. Ini burung apa ini bentuk begini? Bli, emang bentuknya begini kalau habis digunting biasanya? Bengkok-bengkok? Oh, iya, iya. Ini burung kada luar rasa kayaknya. Tahap selanjutnya yang tak kalah rumitnya adalah memahat atau memberi guratan pada badan burung-burung besi ini. Beri tanda dengan menggunakan pensil atau spidol. Setelah itu pahat menggunakan besi dan palu kecil ini. Jangan sembarangan pahat, harus presisi dan persis seperti pada gambarnya. Beginilah kira-kira bentuknya ya. Hasil buatan tangan dirinya. Saya cuma ngerecokin. Habis ini berarti kita pasang tiangnya ya. Kelas tiangnya baru di rangkanya. Jika sudah, waktunya ke proses pengelasan. Burung-burung ini akan diberi tiang pada bagian bawahnya. Nah, tiang ini nantinya akan dilas lagi ke bagian rangka besi. Yang akan membuat burung-burung ini seolah-olah terbang pemirsa. Ini kalau kita lihat ya, bentuknya kayak gini bagus. Sudah dipajang bagus. Tapi ternyata bikin ini susah. Susahnya kenapa? Satu, harus dengan alat-alat yang bisa terbilang berbahaya. Ya, pakai api. Dan kedua, ini masalah seni. Skill design. Nih, gagonya nih. Eksekutornya. Kita apa dulu nih? Kalau mau bikin kayak gini, dilas dulu. Oke, berarti saya akan coba untuk nahan ini aja. Kalau pakai itu saya nggak bisa. Ayo, beli. Kita mulai. But I probably should not. I got somebody at home. Proses yang tak kalah pentingnya adalah proses mencelupkan hiasan-hiasan jadi ini ke dalam air keras selama 10 menit. Bukan tanpa alasan, air keras berfungsi untuk menghilangkan karat dan noda-noda pada besi. Setelah 10 menit lamanya, angkat hiasan logam dan jangan lupa cuci terlebih dahulu sebelum dikeringkan. Cuci agar benar-benar bersih dari sisa-sisa air kerasnya. Setelah itu, baru deh kita jemur atau keringkan tepat di bawah terik matahari. Hampir 90% ide dari pembuatan hiasan dinding logam ini berasal dari sang pemilik KD Kuena. Mengalir apa adanya dari kreatifitasnya. Nggak disangka-sangka, ide-idenya yang masih segar mampu diterima pasar dengan sangat baik. Bravo, bro! Tema yang diangkat pada dekorasi dinding ini adalah tema alam yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Dalam sehari, workshop sederhana ini mampu memproduksi belasan hingga puluhan seni dekorasi berbahan logam. Dan semua dekorasinya murni dikerjakan secara manual atau handmade. Keren! Ups, sampai lupa nih. Setelah hiasan benar-benar kering, tahap selanjutnya adalah memberi pewarna atau airbrush. Selain memberi warna, cat yang digunakan juga merupakan cat khusus anti-karat pemirsa. Itulah sebabnya, hiasan logam ini memiliki perlindungan karat ganda yang bisa bertahan sampai 10 tahun lamanya. Sebanyak 30 persen pemasarannya eksklusif desain workshop pemasarkan melalui media online. Sedangkan 70 persennya dibeli langsung oleh pembeli yang datang ke toko atau butik ini. Nah, penasaran soal harga? Jangan khawatir, satu buah hiasan dinding keren ini dibanderol mulai dari 500 ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. Tentunya tergantung tingkat kerumitan dan besaran dari hiasan logam. Ayo, tunggu apa lagi? Segera pesan dan jadikan hiasan cantik di rumah Anda. Roland Lagonda, Aini Fadila, Hokta Suteja, Gianya Rubut, Bali. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!